Intro Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Memwhite dan tentu saja kali ini kita masih belajar tentang Sosiologi Nah, kalau pada waktu yang lalu kalian sudah belajar tentang objek kajian Sosiologi Nah, kali ini kita akan belajar tentang Ruang Lingkup Sosiologi Nah, perhatikan dengan baik ya karena antara objek kajian Sosiologi dengan Ruang Lingkup Sosiologi cukup sulit untuk dibedakan Nah, ini dia beberapa video dari teman-teman kalian yang belajar tentang Ruang Lingkup Sosiologi Apakah sudah benar atau belum benar? Check it out! Ruang Lingkup Sosiologi pada satu sisi terbatas artinya dibatasi oleh aspek-aspek yang berkaitan dengan masyarakat saja Namun, di sisi lain juga teramat luas karena aspek yang berkaitan dengan masyarakat tak terhitung Beberapa aspek masyarakat yang masuk dalam Ruang Lingkup Sosiologi meliputi interaksi antar individu individu dengan kelompok kelompok dengan kelompok dan karakteristik kelompok sosial yang beragam Contoh Ruang Lingkupnya seperti interaksi manusia para perkembangan manusia dan perkembangan pola pikir manusia Ruang Lingkup Sosiologi merupakan objek kajian yang dipelajari dalam sosiologi Objek kajian sosiologi sangat luas Beberapa aspek masyarakat yang masuk dalam Ruang Lingkup Sosiologi meliputi interaksi antar individu individu dengan kelompok kelompok dengan kelompok dan karakteristik kelompok sosial yang beragam Terima kasih Ruang Lingkup Sosiologi mencabuk interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu individu dengan kelompok juga kelompok dan kelompok di suatu masyarakat Contohnya adalah sejarah perkembangan manusia interaksi dengan manusia dan perkembangan pola pikir manusia Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia berserta aspek-aspeknya Ruang Lingkup Sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat Contoh Ruang Lingkupnya seperti interaksi manusia sejarah perkembangan manusia serta kemajuan pola pikir manusia Terima kasih Ruang Lingkup Sosiologi merupakan objek kajian yang dipelajari dalam sosiologi Objek kajian sosiologi sangat luas Beberapa aspek masyarakat yang masuk dalam ruang lingkup sosiologi meliputi interaksi antar individu dengan individu individu dengan kelompok kelompok dengan kelompok dan karakteristik kelompok sosial yang beragam Ruang Lingkup Sosiologi mencakup interaksi sosial yang terjadi antara individu dan individu individu dan kelompok juga kelompok dan kelompok di suatu masyarakat Contohnya adalah sejarah perkembangan manusia interaksi antar manusia dan perkembangan pola pikir manusia Ruang Lingkup Sosiologi merupakan objek kajian yang dipelajari dalam sosiologi Objek kajian sosiologi sangat luas Beberapa aspek masyarakat yang masuk dalam ruang lingkup sosiologi meliputi interaksi antara individu individu dengan kelompok kelompok dengan kelompok dan karakteristik kelompok sosial yang beragam Ruang Lingkup seperti interaksi manusia sejarah perkembangan manusia dan perkembangan pola pikir manusia Objek kajian sosiologi terbagi dua yaitu objek material dan objek formal Ruang Lingkup Sosiologi Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari menyelidiki serta menginvestigasi suatu perilaku, hubungan, serta interaksi antar masyarakat Ilmu Sosiologi lebih memfokuskan pada sektor tertentu misalnya hubungan sosial antar keluarga dan hubungan sosial di era digital Terima kasih Saat ini saya akan menjelaskan apa itu Ruang Lingkup Sosiologi Ruang Lingkup Sosiologi merupakan objek kajian yang dipelajari dalam sosiologi Beberapa aspek masyarakat yang masuk dalam Ruang Lingkup Sosiologi meliputi interaksi antara individu individu dengan kelompok kelompok-kelompok dan karakteristik kelompok sosial yang beragam Sekian dari saya Terima kasih Ruang Lingkup Sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara lain individu dengan individu individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat contohnya seperti interaksi manusia sejarah perkembangan manusia serta dengan pola pikir manusia Suatu Ruang Lingkup Sosiologi yaitu interaksi manusia sejarah perkembangan manusia dan kemajuan pola pikir manusia Ruang Lingkup Sosiologi merupakan objek kajian yang dipelajari dalam Sosiologi Beberapa aspek masyarakat yang masuk dalam Ruang Lingkup Sosiologi meliputi interaksi antara individu individu dengan kelompok kelompok dengan kelompok dan karakteristik kelompok sosial yang beragam Hanya ini penjelasan saya Terima kasih Ruang Lingkup Sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok Contoh Ruang Lingkupnya seperti interaksi manusia sejarah perkembangan manusia kemajuan pola pikir manusia Terima kasih Apa itu Ruang Lingkup Sosiologi? Adalah objek kajian yang dipelajari di dalam Sosiologi Objek kajiannya begitu luas Beberapa aspek masyarakat yang masuk dalam Ruang Lingkup Sosiologi meliputi antar individu individu dengan kelompok kelompok dengan kelompok dan karakteristik kelompok sosial yang beragam Nah bagaimana setelah kalian mendengarkan penjelasan dari teman-teman kalian Apa kalian sudah mengerti? Nah supaya kalian lebih jelas lagi memahami tentang Ruang Lingkup Kajian Sosiologi ini Memoid akan menjelaskan bahwa Ruang Lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sesuai dengan objek yang diamati Lalu Sebenarnya Apa Ruang Lingkup Kajian Sosiologi? Nah Hampir semua gejala sosial yang terjadi di masyarakat baik desa maupun kota dapat menjadi Ruang Kajian bagi Sosiologi Jadi Ruang Lingkup Kajian Sosiologi itu lebih luas dari ilmu sosial lainnya Hal ini karena Ruang Lingkup Sosiologi mencakup catatnya semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok di dalam lingkungan masyarakat Nah Ruang Lingkup Kajian Sosiologi sebagai ilmu itu sangatlah luas Hal ini dapat mencakup hampir semua bidang kehidupan masyarakat baik bidang ekonomi politik agama pendidikan kebudayaan dan sebagainya Nah secara rinci Ruang Lingkup Kajian Sosiologi adalah sebagai berikut yang pertama yaitu ekonomi beserta kegiatan usahanya Nah kegiatan tersebut mencakup produksi distribusi dan sumber-sumber kekayaan alam Nah yang kedua yaitu masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya dan yang ketiga yaitu persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis misalnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat Nah sampai disini sudah paham kan mengenai Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Nah jangan salah lagi ya membedakan antara objek kajian sosiologi dengan Ruang Lingkup Sosiologi karena kedua hal ini berbeda ya Nah untuk membuktikan kalau kalian sudah bisa membedakan antara objek kajian sosiologi dengan Ruang Lingkup Sosiologi coba kalian komen di bawah ini apa perbedaan dari kedua hal tersebut Oke sampai disini dulu perjumpaan kita dan kita akan segera bertemu dengan membahas tentang kegunaan sosiologi di masyarakat Oke terima kasih sudah menonton salam sehat salam hangat terdasyat untuk seluruh keluarga di rumah dan God bless you see you selamat menikmati selamat menikmati